Intro Halo Sobat Brenli, berjumpa lagi kita dalam soal materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia Perhatikan pernyataan berikut Pernyataan pertama yaitu Kayu sulit dibuat balok dengan ukuran kecil sehingga proses pengangkutannya lebih sulit Yang kedua, kayu mudah diubah bentuknya Yang ketiga, kayu tidak berkarat Yang keempat, kayu tidak dapat digunakan penyekat panas dan penyekat suara Pernyataan yang benar tentang kelebihan kayu sebagai bahan bangunan ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2 B. 1 dan 4 C. 2 dan 3 Ataukah D. 3 dan 4 Baik Sobat Brenli, kita akan mengingat kembali tentang kayu Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kayu ini terbuat dari bahan alami Dimana mudah sekali untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari Nah, kemudian Sifat dari kayu Bisa kita tuliskan di bawahnya ya Sifat dari kayu yang merupakan keuntungan kayu ketika digunakan Yaitu, bisa kita tuliskan di sini Keuntungan dari kayu Nah, keuntungan kayu yang pertama adalah Kayu sangat mudah dibentuk sesuai keinginan Berarti keuntungannya yang pertama adalah Mudah dibentuk sesuai dengan keinginan kita Kemudian, yang kedua adalah Proses pengelolaan kayu sangat cepat Karena sudah banyak tukang yang menguasainya Berarti, di sini Proses pengelolaan kayu ini lebih cepat Kemudian, selanjutnya Yaitu Kayu itu lebih murah Dibandingkan dengan harga bangunan lainnya yang digunakan Berarti, keuntungan yang ketiga adalah Lebih murah Kemudian, yang keempat Yaitu Kayu tidak bisa berkarat saat terkena hujan Berarti, di sini Tidak Berkarat Kemudian, selanjutnya Keuntungan kayu yang nomor lima Yaitu Bisa kita tuliskan di sini Kayu memiliki daya tahan terhadap listrik Dan bahan kimia yang cukup baik Berarti Kita tuliskan Kayu Memiliki Daya tahan terhadap listrik Kemudian, selanjutnya Yaitu Keuntungan kayu yang selanjutnya Kekuatan yang dimiliki kayu Sangat baik Dan juga tahan lama Berarti, di sini Keuntungan kayu Yaitu Tahan Lama Baik, kita kembali ke soal ya Sobat Brantley Di sini yang ditanyakan adalah Pernyataan yang benar tentang kelebihan kayu Sebagai Bahan Bangunan Ditunjukkan oleh Berarti Kita lihat untuk nomor 1 Kayu sulit dibuat balok dengan ukuran kecil Sehingga proses pengangkutannya lebih sulit Nah, ini untuk nomor 1 ini salah ya Karena kayu itu mudah untuk dibuat apapun Dan pengangkutannya juga lebih mudah Kemudian nomor 2 Kayu mudah diubah bentuknya Nah, ini benar Nomor 3 Kayu tidak berkarat Ini benar ya Nomor 4 Kayu tidak dapat digunakan penyekat panas dan penyekat suara Nah, ini salah ya Kayu itu bisa digunakan sebagai penyekat panas Baik, kita lihat pada soal Berarti, pilihan jawaban yang benar Itu ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3 Berarti, pilihan jawaban yang C Baik, Sobat Brantley Sekian pembahasan untuk soal kali ini Sampai berjumpa pada soal berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax